Karena Allah nurus samawati wal'at, maka Allah adalah nurul anwar Cahaya dari semua cahaya dan sumber bagi semua yang ada Orang yang melakukan kejahatan, melakukan kejelekan, melakukan kekacauan Dimensi cahayanya lama-lama redup, kenapa? Karena dia menjauh dari pusat cahaya Maka semakin jauh dari Allah, dia semakin gelap Karena pusatnya cahaya ada di Allah Dasarnya filsafat iluminasi, kalau Surawardi itu Al-Quran Surat An-Nur Ayat 35 Jadi, kenapa sih dia pakai simbolisme cahaya, Surawardi itu Itu dia tidak ngarang ketika pakai simbolisme cahaya Kenapa? Karena Allah sendiri bilang, itu kan Al-Quran, firmanya Allah Allahu nurus samawati wal'at Jadi, Allah itu bukan kok Allah seperti cahaya bagi langit dan bumi Tapi Allah itu cahaya Iya kan? Allah muptadda, nur itu khobarnya Jadi, dia bukan simbol, benar-benar cahaya Cahaya dari langit dan bumi Ya tinggal nanti definisinya cahaya apa Jadi, dia cahaya Penciptaan pertama itu cahaya Jadi, Allah adalah nurnya langit dan bumi Dalam segala sesuatu, nanti kalau ditasawuf Ada kandungan rohnya Allah Ada kandungan, kadang-kadang roh itu diartikan cahaya Ya kan? Manusia Binatang, hewan, tumbuhan itu Mengandung kadar tertentu nurnya Allah Allah adalah nur bagi seluruh langit dan bumi Alam semesta Oke, manusia kan juga cahaya Orang kalau kehilangan cahayanya kan kelihatan Orang yang gelap wajahnya itu kelihatan Terasa loh, kalau kamu punya temen Anak ini gak terlalu cakep sih Tapi menyenangkan, enak Diajak ngobrol, deket-deket dia enak Karena ada cahaya pasti Kamu ketemu preman Orang jahat, gue hantungan kayak apa ya? Deket dia mesti ya agak ngeri-ngeri gimana Karena dia kehilangan cahaya Kalau kamu jeli Kamu akan bisa melihat Cahaya cahaya di wajah setiap orang Jangan kan sufi ya? Kita yang biasa, kita yang biasa-biasa nanti bisa merasakan Ada cahaya cahaya Sesuatu yang itu diterjemahkan oleh orang barat Aura Juga orang gak paham Maka Al-Quran ngomong Kayak gimana sih Ini Allah yang cahaya itu Masalunuri Contoh gambaran cahayanya Allah itu Kamis katin Seperti satu lubang Gambarkan aja Lubang di tembok atau lubang di tanah Fihah misbah Yang di dalamnya Ada misbah Ada lampu Ya kan? Al-misbahu Fizu jajah Lampu itu Dikerangkai dalam satu kaca Jadi gambarkan Ya kayak Ya neon lah Lampu petromak Zaman dulu itu kan Nyala Sekitarnya ada kaca Azuja jatuh Kaan naha Kau kabun Durriyun Yuko duminsa jarotin Mubarakatin Zaitunatin Lasarkiyatin Walahor biyah Kaca itu Seperti Kau kab Kau kab itu Kayak pelita Durriyun yang berjahat Yang dinyalakan Itu cuma Yuko itu Dinyalakan Oleh pohon Yang diberkahi Pohon zaitun Yang tidak timur Tidak barat Pokoknya Nyalanya oleh Bahan bakar yang luar biasa Sehingga Nyalanya terang Benderang Jadi Allah itu Cahaya langit bumi Sebagaimana Satu lubang Yang di dalamnya Ada cahaya Lampu Gampang-gampang kan Ini gitu Yang Cahayanya ini luar biasa Kan Lubangnya jadi terang Benderang kan Gara-gara cahaya itu Bahkan Saking Dahsyatnya Cahaya itu Seolah-olah Cahaya itu Sudah Terang luar biasa Walau Lampu Meskipun Tidak dinyalakan Tidak disentuh oleh Api Dia sudah Nyala sendiri Jadi Yakatuh Hampir saja Zaituhayudi'u Lampu ini Sudah nyala Seolah-olah Walau Lam Tamsasunar Meskipun Tidak disentuh oleh Cahaya Oke Jadi ini Ini perlambang Kadang Banyak mufasir Bilang Yakatuh Zaituhayudi'u Walau Lam Tamsasunar Ini kayak Manusia Yang tanpa Disuruh-suruh Tanpa harus Baca Quran Dia sudah Baik Sendirinya Karena fitrahnya Memang baik Kalau kamu ikuti Cahaya Tuhan itu Kamu bisa Bercahaya Sendiri Bersinar Sendiri Tanpa harus Dibantu oleh Cahaya yang lain Yakatuhayudi'u Walau Lam Tamsasunar Itu Tafsirannya Para mufasir Jadi kamu Sendiri itu Punya cahaya Meskipun Tidak dibantu Oleh Cahaya yang lain Mungkin tidak Dibantu oleh Quran Tidak dibantu Oleh guru Tidak dibantu Kamu sebenarnya Sendiri punya Cahaya Kalau Kamu jernih Karena tadi Kaca Jadi Ini kalau Ada Arabnya Gini Ngaji Nah Jadi Nurun Ala Nurin Kalau Kamu sendiri Bercahaya Sementara Allah itu Cahaya yang Luar biasa Itu kan Kayak Cahayamu Yang kecil Itu disambut Oleh cahaya Besarnya Allah Nurun Ala Nurin Jadi Alam semesta Itu Cahaya Yang juga Ada Di bawah Cahaya Yang lebih Besar Nurun Ala Nurin Yahdillahu Linuri Himayasha Dan Allah Akan Menganugerahkan Cahaya Pada orang Yang digendaki Oleh Allah Wayat Ribul Wahul Amfal Linnas Wallau Bikul Sayin Alim Jadi Ini Ayat Yang dijadikan Poros Oleh Sunda Wardi Sehingga Melahirkan Filsafat Cahaya Jadi Hiduplah Bercahaya Caranya Gimana Ini Tadi Kacamu Harus Jernih Zujajah Harus Terang Kalau Zujajah Terang Cahayamu Akan Memancar Dan Kalau Ada Cahaya Yang Mau Menerangi Kamu Dali Luar Lebih Cepet Masuknya Itu Nurun Ala Nurin Dan Allah Itu Cahayanya Langit Dan Bumi Oke Itu Porosnya Bagi Yang Ini Ayat Ini Dipakai Hampir Oleh Semua Sufi Iluminasi Ayat Tentang Cahaya Cahaya Yang Maha Cahaya Yaitu Allah Teori Yang Paling Jelimet Kalau Dalam Fisika Teori Tentang Cahaya Orang Barat Menceritakan Benturan Pertama Yang Melahirkan Cahaya Itu Terus Disebut Big Bang Dari Situlah Lahir Alam Semesta Meskipun Kalau Dibarat Disebut Big Bang 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 Itu Kayak Bunyi Petasan Itu Sebenarnya Bukan Bang Tapi Apa Kalau Cahaya Muncrat Itu Kayak Gimana Kayak Yang Lap Piar Serasa Ya Disitulah Lahirnya Alam Semesta Yang Oleh Barat Disebut Big Bang Itu Sebenarnya Pancaran Cahaya Yang Menyebar Kemana Mana Tapi Orang Barat Susah Memahami Iluminasi Mereka Tidak Terbiasa Berpikir Jelimet Kayak Orang Timur Sepokoknya Big Bang Kayak Batu Sama Batu Benturan Terus Jadilah Alam Semesta Orang Barat Pun Kurang Legokan Kalau Bilang Bang Jadi Mungkin Kalau Orang Indonesia Bukan Big Bang Big New Big Boat Sepokoknya Orang Dasar Kalau Orang Jawa Timur Dwar Gitu Ya Jadi Big Dwar Gitu Kalau Jawa Timur Kalau Orang Jogja Tidak Bisa Orang Jogja Lembut Kalau Jogja Kan Mak Piek Gitu Haja Ya Kan Jogja Kan Gitu Poanas Jadi Poanis Tabraan Dasar Mobil Tabraan Piek Gitu Mak Piek Gak Seru Kalau Jogja Terlalu Lembut Dasar Itu Jawa Timur Ekspresi Ekspresi Dasar Dari Timur Oke Jadi Itu Ayat Foros Ayat Jadi Saya Bilang Tadi Ini Hikmah Hadratun Nas Ada Hadratun Falsafah Ada Hadratun Irfan Nah Sekarang Kita Masuk Ke Karena Allahu Nur Samawati Wal Awat Maka Allah Adalah Nurul Anwar Cahaya Dari Semua Cahaya Dan Sumber Bagi Semua Yang Ada Oke Tak 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 Gambarkan Kayak Lampu Tak Gambarkan Kayak Matahari Allah Adalah Puncaknya Allah Adalah Pusatnya Dan Cahayanya Limpahan Limpahan Cahayanya Itulah Makhluk Hidup Dan Alam Semesta Berarti Melimpah Melimpah Pun Susah Melimpah Itu kan Dari Tidak Melimpah Jadi Melimpah Tapi Dia disebut Matahari Karena Sudah Bercahaya Kalau Tidak Ada Cahayanya Tidak Disebut Matahari Dan Allah Itu Seperti Itu Jadi Makhluk Itu Hasil Limpahan Dari Cahayanya Allah Jadi Ya Diinget Inget Lagi Karena Menyebutnya Cahaya Karena Quran Juga Pake Istilah Cahaya Digambarkan Agak Sesayung Memang Seperti Cahaya Jadi Cahaya Itu kan Begitu Dia Nyalai Begitu Cahayanya Ada Jadi Begitu Allah Ada Ya Otomatis Ketika Allah Ada Memancar Dan Pancaran Pancaran Itu Itulah Nanti Lahir Gradasi Makhluk Makhluk Semakin Jauh Yang namanya Pancaran Kan Semakin Gelap Dan Di Ujung Cahaya Setelah Itu Kan Kegelapan Dan Ini Makhluk Itu Gradasi Mungkin Yang Paling Ujung Batu Batu Yang Tidak Punya Nyawa Mungkin Setelah Itu Tumbuhan Setelah Itu Manusia Setelah Itu Nanti Yang Disebut Nurul Akrob Nurul Akrob Itu Kalau Kemarin Di Filsafat Filsafat Peripatetik Itu Disebut Akal Faal Atau Kadang-kadang Para Sufi Menyebutnya Nur Muhammad Atau Kadang Disebut Hakikat Muhammadiyah Hakikat NU Nggak Ada Yang Ada Hakikat Muhammadiyah Ya Kalau Kamu Mau Nya Ini Bikin Konsep Tidak Terima Masuk Ada Hakikat Muhammadiyah Ayo Bikin Hakikat NU Oke Kalau NU Itu Merknya Teh Botol Itu Sekarang Ada Merk NU Oke Jadi Model Penciptaan Itu Dalam Imajinasinya Surawardi Seperti Cahaya Yang Memancar Dari Nurul Anwar Dari Cahaya Yang Maha Cahaya Oke Satu-satunya Cahaya Yang Sejati Itu Allah Jadi Semua Hakikat Itu Sebenarnya Hakikatnya Allah Yang Lain Cuma Pancarannya Jadi Gambarnya Kayak Matahari Itu Berarti Dalam diri kita Ada kandungan Allah Tapi Hanya Sebagian Karena Allah Yang Sejati Di Sana Itu Nanti Yang Agak Membedakan Dengan Ibnu Arobi Dan Kawan Kawan Kalau Di Ibn Arobi Kan Allah Itu Kita Kita Ada Di Dalam Allah Itu Yang Disebut Wahdatul Wujud Tapi Kalau Suhrawardi Ini agak Pan Apa Kalau Kalau Ibn Arabi Panteis Kalau Suhrawardi Ini disebut Panenteis Panenteis Itu Saya Bukan Allah Tapi Dalam Diriku Ada Allah Ada Kandungan Allah Itu Panenteis Ada Bagian Tertentu Dari Diriku Yang Pasti Bukan Allah Sifatnya Gradasi Kayak Cahaya Semakin Jauh Semakin Gelap Maka Orang Yang Melakukan Kejahatan Melakukan Kejelekan Melakukan Kekacauan Dimensi Cahaya Lama-lama Redup Kenapa Karena Dia menjauh Dari pusat Cahaya Maka Semakin Jauh Dari Allah Dia Semakin Gelap Karena Pusatnya Cahaya Ada Di Allah Itu Gambarannya Jadi Meskipun Miskin Bajunya Jelek Tapi Kadang-kadang Kalau Bercahaya Kan Kelihatan Kenapa Karena Orang Ini Deket Sama Sufi Sufi Itu kan Jarang Yang Punya Baju Bagus Orang Para Ulama Besar Biasanya Bajunya Sederhana Yang Bajunya Bagus Bagus Kan Para Pejabat Para Artis Kalau Yang Sufi Sufi Bajunya Biasa Jelek Jelek Tapi Deket Sama Mereka Enak Kadang-kadang Kamu Soan Ke rumah Para Ulama Para Kia Tidak Ngapa Ngapain Kamu Lihat Disitu Banyak Tamu Duduk Aja Disitu Dengerin Orang Ngobrol Hatimu Kan Tentram Kenapa Kamu Sedang Dekat Dengan Cahaya Jadi Pikiranmu Jadi Bening Lagi Tidak Harus Ngobrol Dekat Sama Orang Orang Itu Bikin Hati Tentram Dijelaskan Secara Logika Tidak Bisa Karena Ranahnya Bukan Lagi Ranah Logis Oke Ya Ini Teori Selanjutnya Yang Saya Sebut Saya Tidak Akan Berdalam Dalam Disini Itu Nanti Di titik Tertentu Mulai Agak Jelimet Disitu Tapi Tak Gambarkan Generalnya Saja Jadi Cahaya Itu Ada Dua Jenis Ada Cahaya Yang Fakir Dan Cahaya Yang Kaya Cahaya Yang Kaya Berarti Cahaya Itu Yang Milik Dia Sendiri Bukan Karena Yang Lain Kalau Kita Punya Cahaya Tapi Fakir Cahaya Kita Karena Dipancari Oleh Tuhan Oleh Allah Maka Tugas Kita Adalah Gimana Caranya Agar Kita Semakin Terang Untuk Biar Kita Semakin Terang Kita Harus Bergerak Mendekat Ke Allah Dan Itu Yang Dilakukan Oleh Para Sufi Suhrawardi Mengkritik Para Filosof Peripatetik Karena Membaca Realitas Itu Berhenti Pada Metal And Form Pada Bentuk Dan Materi Padahal Ada Yang Lebih Substansial Dari Itu Bentuk Dan Materi Harus Dilampaui Tapi Harus Masuk Lebih Jauh Ke Arah Dari Mana Asalnya Bentuk Dan Materi Itu Itu Kritiknya Suhrawardi Pada Kelompok Paripatetik Tapi Nanti Paripatetik Penting Harus Dipakai Untuk Menjelaskan Pengalaman Keagamaan Ini Kan Harus Pakai Filosofat Harus Pakai Akal Karena Kalau Tidak Pakai Akal Orang Tidak Akan Paham Yang Tak Jelasin Tadi Ini Pakai Akal Ada Matahari Ada Sinarnya Ini Semuanya Pakai Akal Meskipun Tidak Tepat Bener Kiro Kiro Seperti Itulah Gambarannya Kan Gitu Maunya Surawarsi Dan Kawan Kawan Karena Ini Sebenarnya Tidak Terkatakan Untuk Bisa Dikatakan Harus Pinjem Simbol Macem Macem Tadi Pinjem Matahari Pinjem Cahaya Pinjem Biar Orang Paham Namanya Banyak Ada Nurul Anwar Ada Nurul Muhyid Ada Nurul Qoyum Ada Nurul A'zum Ada Nurul A'la Ada Nurul Kalau Kamu Punya Anak Tujuh Kasih Nama Itu Tidak Bapak Anak Pertama Nurul Anwar Anak Kedua Nurul Muhyid Anak Ketiga Nurul Qoyum Semuanya Cahaya Menunjukkan Langsung Wadah Allah Kalau Orang Indonesia Senengnya Pakai Nurul Janah Jadi Belum Puncak Surga Itu Cahaya Tapi Belum Cahaya Yang Puncak Apalagi Nama Nurul Nurul Huda Cahaya Petunjuk Nurul Apalagi Komarya Nurul Samsia Nur Oke Nama Nur Kan Populer Kalau Di Indonesia Kalau Di Jawa D S nori comum Are Jawa Jawa Ro Jawa